Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Apa kabar kalian semua? Di video kali ini gue akan nge-share ke kalian tentang pengalaman gue berburu Mercy S124 Apakah Mercy S124? S124 adalah Mercedes-Benz Boxer Nah kenapa disebutnya S? Karena ini adalah serinya Estate atau Station Wagon Jadi gue tuh punya pengalaman tahun lalu Gue sempet beli mobil Mercedes-Benz Station Wagon Which is itu adalah S203 Yang ternyata memang kalau kata orang jangan lo beli nih mobil Ini mobil bala Jadi yang Mercy Antusiasme Mercy Antusiasm Mereka tuh bilang Mercy yang dari tahun 2001 sampai 2006 Konon katanya produksinya kurang begitu maksimal Dibandingkan Mercy-Mersi pendahulunya yang tahun 2000 kebawah Jadi dipercaya build quality-nya cukup jelek Jadi menyebabkan banyak kerusakan dan banyak masalah Dan gue udah buktikan sendiri ternyata emang benar S203 menurut gue adalah mobil yang tidak reliable dan capek untuk dimiliki Oke lanjut ke topik Jadi kemarin gue sempet lihat-lihat iklan di internet Ada sebuah Mercy Boxer Yaitu serinya E220 S124 Gue riset, gue tanya ke teman-teman gue Gimana menurut kalian terhadap Mercy Boxer E220 S124 Matic Station Wagon Mereka bilang itu adalah mobil yang diproduksi untuk sepanjang masa Artinya mobil tersebut memang minim elektrikal dan itu mobil Mercy banget Akhirnya gue penasaran Gue datengin, gue liat mobilnya Setelah gue liat, ini adalah video saat gue nyampe kesana Which is kata dia baru aja nyala, belum panas Yaitu, gue menemukan kendala Kendalanya itu RPM-nya Bagoyang Kalau kata orang Sumatera, Bagoyang RPM-nya jadi dia badendang Dia naik turun Nah buat gue yang udah punya trauma sendiri terhadap Mercy gue S203 C200 kompresor Ketakutan itu akan selalu ada Jadi gue gak pungkiri Gue liat RPM-nya goyang dan gue nanya sama dia ini kenapa nih Terus dia bilang, wah enggak kok, tadi gak gini-gini amat Kayaknya mungkin karena belum panas kali ya Is it always like this? Nah, only when it's cold Only when it's cold, what about the aircraft, is it work? Yeah, if it works Oh, you put it Oh, you wanna Yeah No, oke masuk akal Akhirnya gue bilang, yaudah kita tunggu panas ya Kita liatin, oke kita ngobrol-ngobrol Gue tanya-tanya Akhirnya emang RPM-nya tetap goyang Terus gue putuskan, yaudah tes jalan Karena emang dia bilang Tapi kalau udah jalan, RPM-nya aman kok, gak goyang Oke, gue putuskan untuk tes jalan Yang pertama gue perhatiin yaitu si matic, kondisi matic Jadi saat itu posisi di P, gue pindahin ke N, gear-nya Setelah masuk ke N, gue pindahin ke D Saat itu kaki gue ada di rem ya Gue udah nginjek rem Gue merasakan ada tendangan kuat dari bagian bau mobil Jadi dengan kata lain, matic-nya ngejedak Gue bilang, kok matic-nya ngejedak Ya kata dia, ya mungkin masih belum panas mesinnya Oke, gue bilang, oke gak masalah Gue coba netralin Masukin ke D lagi Sama juga ngejedak lagi Tapi karena namanya gue udah jauh-jauh Udah 1,5 jam nyetir Gue putuskan, oke lah Kita tes drive aja, siapa tau bagus Oke, mulailah tes drive Jadi gue mulai nyetir Masuk gigi 1, 2, dan 3 Ternyata emang setelah jalan Matic-nya tidak ada hentakan saat akselerasi Atau perpindahan gigi Itu benar So far, matic-nya bagus Nah, biasanya tuh gue kalo ngetes mobil Gue selalu biarkan mobil tersebut nyala Nyala agak lama, gue biarin Sampai benar-benar mesin mencapai temperatur maksimal Setelah capai temperatur maksimal Baru gue masuk ke dalam mobilnya Gue tes Nah, satu kendala lagi Ternyata mobil ini AC-nya tidak dingin sama sekali Terus gue tanya sama si owner ya Lo kok, lo gak mention di iklan itu Lo gak mention soal AC yang gak dingin Terus dia bilang, ya mungkin mobilnya udah lama mati Perlu di-rigas lagi atau perlu diisi freon lagi Kalo disini tuh isi lagi rigas Tapi balik lagi ya Gue bilang sebagai penjual mobil Sebaiknya itu disampaikan di awal Karena untuk nge-save atau nyelamatin waktu kalian juga Oke, akhirnya gue cukup kecewa disitu Tapi tetep gue putuskan untuk test drive tanpa AC Walaupun situasi disini udah cukup panas Karena udah summer Setelah gue test drive Gue jalan cukup jauh Gue ngerasain ada bunyi di suspensi depan Besi, ketemu besi Tapi ini gak jadi concern, gak jadi soal Setelah gue test drive Gue memutuskan untuk berhenti Gue pengen denger kondisi mesin yang sudah hidup lama Dan sudah di bawah jalan Gimana kalo misalnya kita berhenti Dan kita di main kondisi mesinnya masih hidup Buka mesinnya Bukan seperti ini Jadi ini gak berhasil, bukan lubang 100% itu bukan lubang Kondisi mesin selamat menikmati 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 selamat menikmati